Konsep-konsepnya mirip-mirip Alphard ya Oke, ya baris ketiganya juga khas-kas Alphard gede-gede Interior juga kerasa sudah agak berumur Tapi overall kondisi Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino Dan nih, Honda Elysion Pertama kali masuk di channel Koko Mobil Buat yang penasaran dengan channelnya, ikutin terus video ini Sampai Oke, ini adalah Honda Elysion tahun 2010 Sobat Jadi umurnya 13 tahun, unik banget Kita kelilingin yuk, Koko baru pertama kali Bener-bener lihat secara fisik Dan istilahnya bisa masuk dan lihat Secara lumayan detail ya Karena jarang banget populasinya mobil ini Sobat Konsep-konsepnya mirip-mirip Alphard ya Di sini ada sunroof Di depan juga ada mechanical sunroof AC lengkap banget di belakang juga Ini mungkin mengambil beberapa parti kayak AC-nya Bentuk AC-nya itu sama dengan kisi AC-nya Honda Odyssey Cuman ini kan model yang boxy banget Model yang Alphard banget, tanda kotor 2010 ya Jadi kalau mau cari MPV yang lega dan unik Mungkin ini jadi jawaban buat para sobat semuanya Bagasi kita cek yuk Honda Elysion Prestige Tulisannya di bagasi Oke, baris ketiganya juga khas-kas Alphard Gede-gede bongsor gitu ya Oke, oke, oke Nah sekarang mungkin Nah belakangnya ini punya Lampu unik ya, bisa full merah gitu Kalau nggak salah itu khusus tipe yang Prestige atau gimana Aku agak sedikit-sedikit lupa-lupa inget gitu Nah mobil ini punya presence yang nggak umum ya Dari bentuk samping, bentuk depan tuh rasanya Memang khusus untuk yang berani-berani Khusus untuk yang Apa istilahnya? Bosen aku lihat Alphard Pakai Alphard Cuma gitu-gitu doang Nah ini jawabannya Ini mesinnya khas ya Mesin khas kita Jadi mesin K24 Kita bisa cek di sini Liatan tuh Cuma dia agak ditebelin ya Atasnya ada air intake-nya ini Nah ini dia 160 horsepower Jadi dia settingan K24 yang awal-awal Jadi bukan awal-awal sih sebenarnya K24 pertama kali masuk di mobil-mobil yang umum untuk passenger car itu pakai kayak gini Dan dia punya transmisi 5 percepatan otomatis Dan dia penggeraknya front wheel drive Cakep Nah sekarang kita tinggal coba aja Rasa jalannya kayak gimana Karena di interior Nah tadi udah cukup kerasa ya Terus tenang sih memang Interior juga kerasa sudah agak berumur Tapi overall kondisinya cakep Dan sekali lagi mobil ini mobil keluarga yang lega Yuk kita coba Hentang masuk Nah ini Jadi dia ada kunci tadi dimana ya Oh kunci aku pegang Sorry Ini kuncinya Jadi mirip sama si RV yang Generasi 4 ya Nah tapi dia pakai puter gini Tapi dia harus ada Kuncinya dulu Dia ada sensor kalau nggak Nggak bisa diputer Dia K24 nih suaranya Yuk jalan Let's go Sobat kita Sekarang udah di Dalem Wah unik ya Jadi di depan Ada display khasnya Honda Yang kayak mirip sama Odyssey Ada lampu Optitronnya Kayak 3D 3D gitu ya Jadi nggak bisa kelihatan Oke kita coba jalan Terus disini ada layar gede Tapi ini navigasi Kok nggak tau ini Kok navigasi mana Dan by the way Menu-menunya dia ini Menu-menu Jepang ya Jadi Menunya Jepang Tombol-tombolnya Jepang Tombol-tombolnya unik Jarang aku ketemuin di Honda yang lain Dan dia juga udah dual zone Climate control Jadi sunroofnya 2 ya Kok udah info Kesobat Unik sih ini mobil Ada beberapa fitur yang memang Juga Japanese Atau GDM banget Juga kanan-kiri depan Dan dia punya naikan itu Kerasa MPV gede banget loh Maksudnya mantap Coba ini ya Ada sambungan jembatan Kita coba kayak gimana nih Tuh Jadi cukup Empuk ya Bukan kayak Honda pada umumnya Cukup Mesinnya halus ya Penyalonan tenaganya Halus penyalonan tenaganya Kadu amatnya Pastinya bukan mobil yang kenceng ya 160 HP untuk Bopot segini Pastinya bukan mobil yang kenceng Udah dijamin Cuman Untuk tarikan DD itu Cukup-cukup banget ya Dan dia Mantep loh kaki-kakinya Serius Untuk sebuah Honda Dan ini pake Hydraulic nih Force steeringnya nih Kerasa Oh G-down cepet ya G-1 dia G-3 G-4 G-5 Ya 5-speed auto 5-speed auto 5 percepatan Agak sedikit-sedikit limbung Buat sebuah Honda Tapi Surprisingly Lengkap fiturnya Lengkap fiturnya Kalau ngomongin fitur Lengkap banget Terus ada Barinya Kilometer per liter Instan Kasnya Honda Udah aja Dari tahun sini Cakak-cakak-cakak Oke Honda Elysion Prestige Tahun 2010 Menarik banget Unik pastinya Kalau sobat tertarik Mobil ini dijual By the way Dan musisinya ada di Surabaya Sobat mau liat Bisa kita temenin secara fisik Maksudnya dateng aja Lihat Dan nanti akan bikinkan appointment Dengan pemiliknya Atau mau liat secara video call Mungkin kalau sobat kolektor Atau Hobi dari luar koteng Lagi cari mobil unik Oh enggak Bisa langsung Hubungi di channel Supermobil Cakep ya Oke sobat Itu aja video kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Serta nyalakan tombol lonceng Dan buat yang mau ditip jual Seperti pemilik Honda Elysion Prestige 2010 ini Gratis ditip jualnya Nanti kalau mau belinya sold Baru bantu-bantu Kasih tim kita service Itu aja Kalau enggak Kita enggak akan protagi Spice Rp By the way Terakhir yang aku lupa bahas Kilometernya 135 526 Jadi 13 tahun Persis 10.000 kilo per tahun Di Honda Elysion ini Jadi kilometernya Enggak tinggi Tuh Terbaliknya dalam banget Serius Serius Tuh haloannya sama Kayak mobilium Mirip Unik See you next time Di Honda-Honda Unik lainnya Bye-bye Bye-bye Bye– 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 Terima kasih.